Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas perintah teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sebat NJ Channel kali ini yang akan kita ulas mengenai bawang hujan mbak Arara yang kemarin melakukan aksinya dan disorot oleh banyak media baik dari dalam negeri maupun luar negeri katanya menurut mbak Arara teman-teman beliau itu bisa mengendalikan hujan, bagaimana hujan tidak turun, bagaimana menurunkan hujan katanya beliau itu mampu teman-teman tetapi kalau kita lihat pada hari minggu itu teman-teman ketika mau dikelar acara race MotoGP di Mandalika ternyata hujan turun berarti saya pikir ini satu kegagalan dari bawang hujan karena sebelumnya beliau kan sudah ritual bagaimana tidak hujan di acara hari minggu tersebut tapi ternyata hujan turun dan race ini ditunda sampai satu jam lebih teman-teman kemudian setelah hujan reda maka race kembali dilakukan nah kemarin juga ada tanggapan dari BMKG bahwa turunnya hujan pada hari minggu itu dan berhentinya hujan pada hari minggu itu tidak terkait dengan bawang hujan ini kemarin disampaikan oleh BMKG tidak ada urusan dengan bawang hujan karena menurut perkiraan BMKG memang pada hari minggu itu akan turun hujan ringan dan hujan lebat nah itu yang disampaikan BMKG tetapi beda lagi dengan Mbak Rara katanya namanya sirkuit itu perlu hujan yang rintik-rintik untuk membasai asfalnya agar tidak panas kemudian turun hujan dan beliau setelah itu turun ke jalan supaya hujan dihentikan dan akhirnya hujan memang setelah itu berhenti teman-teman nah menurut BMKG tidak ada urusan dengan bawang hujan kalau waktunya berhenti hujan ya memang itu berhenti nah kalau hujan itu turun ya memang perkiraan BMKG pada hari minggu itu turun hujan nah artinya teman-teman saya kok lebih percaya analisa yang dibuat oleh BMKG terkait perkiraan cuaca karena perkiraan cuaca ini sudah diakui di dunia teman-teman memang setiap negara itu rata-rata punya namanya BMKG perkiraan cuaca nah disitu kemarin kita sudah melihat memang tercari hujan tetapi teman-teman ini ada yang menarik dari seseorang yang mengatakan kegagalan bawang hujan di Mandalika disebabkan Pak Anies Baswedan datang di Mandalika yang menyebabkan kegagalan bawang hujan tersebut jadi kenapa dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari suara sumbar.id sebut ulama radikal dukun ini tuding Anies Baswedan biangkerok kegagalan bawang hujan MotoGP Mandalika kehadiran Anies Baswedan dituding menjadi biangkerok kegagalan bawang hujan MotoGP Mandalika rara istiani ulandari hal itu dinyatakan dukun asal medan ki begul sakti mbak rara bawang hujan di Mandalika itu bukan dukun sembarangan ia bisa berbicara dengan awan pengalamannya di atas rata-rata hanya bisa disejajarkan dengan saya kata ki bedul sakti dikutip dari hop.id jaringan suara.com senen 21 Maret 2022 tapi entah mengapa kekuatan mbak rara seakan sirna saya langsung bisa menerka ini pasti gara-gara Anies lagi katanya lagi ki bedul sakti mengungkapkan bahwa ketika dia melakukan penerawangan dengan mata batinnya terlihat ada aura yang aneh di dalam diri seorang Anies Baswedan awan mendung kata dia muncul lantaran menyambut kedatangan Anies Baswedan yang dulu pernah menjadi menteri pendidikan di era Presiden Jokowi itu ini pasti gara-gara Anies sering berkawan dengan ulama radikal seperti risik siap ujarnya sebelumnya diberitakan jika saat menjelang balapan di kelas MotoGP dimulai sirkuit internasional mandaliga di guyur hujan deras bahkan hal itu membuat balapan Fabia Kuartararo dan kawan-kawan menjadi terpaksa dilakukan penundaan beberapa saat bahkan Presiden Jokowi sampai menanyakan pada pihak durna selaku regulator dan penyelenggara MotoGP apakah yang harus dilakukan jika hujan turun begitu deras berdasarkan ketentuan race memang harus ditunda jika memang dirasa akan mengganggu jalannya lomba rara isti wulandari sebagai bawang hujan pun kemudian bekerja keras menjalankan ritual untuk menghentikan hujan di sirkuit mandaliga beberapa orang sempat mencipirnya karena hujan deras tak kunjung reda meski si bawang hujan sudah ritual salah satunya dengan berkeliling sirkuit membaca mantra-mantra khusus dengan membawa perlengkapan seperti baskom berwarna emas dan dupa dia berjalan kaki ke depan paddock atau tempat pembalap dan timnya berteduh peristiwa itu menjadi bahan tontonan para pembalap dan ofisial timnya bahkan juga disiarkan ke seluruh dunia lewat tayangan televisi dan media sosial rara yang juga melewati tribun penonton mendapat dukungan agar wanita asal Bali itu terus semangat dalam menghentikan hujan nah itu teman-teman berita mengenai hujan di mandaliga yang dianggap gagal oleh kiberdul sakti gara-gara Anies Baswedan datang di acara sirkuit mandaliga nah kalau kita berpikir yang mengikuti pandangan dari kiberdul sakti teman-teman berarti Pak Anies Baswedan lebih sakti daripada rara wulandari itu karena dengan kehadiran Pak Anies hujan itu turun padahal sudah dilakukan ritual oleh rara agar tidak hujan berarti lebih sakti Pak Anies Baswedan dari Pak Rara kalau kita mengikuti cara berpikir dari kiberdul sakti teman-teman katanya dengan kehadiran Pak Anies ini membuat kegagalan dari Mbak Rara ini nah terlepas dari analisa dari kiberdul sakti teman-teman saya berpikir di Indonesia itu sudah ada namanya badan meteorologi dan geofisika BMKG yang bisa memprediksi wilayah tersebut akan turun hujan wilayah tersebut mendung atau panas awan dan sebagainya itu ada perkiraan cuaca di BMKG nah masa pemerintah orang-orang yang berpendekan terpelajar kok tidak mempercayai BMKG sebagai lembaga atau institusi yang mengelola terkait perakhiran cuaca harusnya kan lebih percaya kepada BMKG daripada Mbak Rara karena analisa dari BMKG ini mendekati kebenaran terkait analisanya BMKG sudah mengatakan bahwa pada hari minggu itu akan terjadi hujan hujan ringan atau hujan deras itu di sirkuit mandaliga jadi sudah ada perkiraan cuaca di sana dan memang benar ternyata pada hari itu hujan jadi turunnya hujan dan redanya hujan ini tidak ada kaitannya dengan pawang hujan ini kemarin disampaikan oleh BMKG apalagi menurut Kipendul Sakti teman-teman ini malah saya pikir tidak rasional lagi kalau kehadiran Pak Anies ini menggagalkan ritual dari Mbak Arara itu apa yang bisa dilakukan Pak Anies Pak Anies bukan Dukun Pak Anies bukan Pawang Pak Anies orang biasa beliau gubernur DKI Jakarta orang terpelajar orang berpendidikan jadi saya pikir juga tidak ada kaitan apakah ada Anies Baswedan atau tidak ada Anies Baswedan terkait hujan dan berhentinya hujan itu tidak ada kaitan kalau hujan ya hujan saja karena hujan itu bagian dari rahmat Allah yang diberikan untuk kita semua bayangkan teman-teman kalau tidak ada hujan kemarau terus maka ada sesuatu yang kurang karena itu dengan hujan maka ini bisa mengimbangi keharmonisan alam alam ini akan harmonis alam ini akan serasi bila ada hujan ada kemarau ada musim semih ada musim selju itulah rotasi kehidupan jadi kalau ada hujan jangan ditolak hujan karena hujan itu bagian dari rahmat Allah untuk kita semua harusnya berpikir jenis seperti itu bagaimana kalau ada hujan di sirkuit mandalika sesuai dengan pihak durna teman-teman kalau hujan lebat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perlombaan ya kita hentikan sebentar setelah hujan itu selesai atau reda baru kegiatan dilakukan itu kalimat kata-kata yang saya pikir benar dari pihak durna penyelenggara MotoGP 2022 di mandalika jadi kalau hujan ya berhenti hujan reda perlombaan dilanjutkan itu saja mudah tetapi ada Pak Arara ini yang juga menjadi fenomena teman-teman apakah benar dia mampu bisa menghentikan hujan di mandalika atau memang sudah saatnya hujan itu reda ini menimbulkan satu pertanyaan di publik makanya di publik di media ada yang pro ada yang kontra yang pro dengan Pak Arara tentu dia mengatakan wow ini keberhasilan Pak Arara mampu menghentikan hujan bagi yang tidak pro mengatakan bahwa berhentinya hujan tidak ada kaitan dengan bawang hujan seperti halnya yang disampaikan oleh PMKG karena sudah ada perkiraan cuaca di mandalika mau hujan mau berhentikan hujan ini sudah ada perkiraan di mandalika dan ini mendekati benar apa yang disampaikan oleh PMKG itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.